Kementerian PUPR bersama Kemenpora mulai memeriksa seluruh stadion sepak bola yang digunakan Liga Indonesia menyusul tragedi Kancuruhan. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi sepak bola Indonesia dengan pengawasan dari FIFA, AFC, dan pemerintah Indonesia. Petugas Kementerian PUPR di wilayah BPPW Jawa Timur melakukan pendatangan administrasi dan pemeriksaan fisik terhadap Stadion Surajaya-Lamongan. Stadion ini merupakan markas bagi klub Persera-Lamongan dalam kompetisi Liga 2 tahun 2022. Dokumen administrasi yang diperiksa petugas diantaranya surat izin mendidikan bangunan IMB, Stadion Surajaya, laporan pengelolaan stadion, dan sertifikat laik fungsi stadion. Petugas melakukan pengecekan struktur bangunan stadion, diantaranya kondisi pintu masuk, ruangan-ruangan, hingga tribun stadion, dan lapangan rumput. Dari hasil pemeriksaan fisik bangunan, petugas menemukan sejumlah pilar di tribun stadion Surajaya yang dibangun tahun 1979 ini sudah retak. Terkait awalnya kan bermulanya di Stadion Kanjuruan ya, Stadion Kanjuruan kemudian kita dapat instruksi dari pimpinan yang melalui Pak Presiden juga. Melalui Kementerian BPR nanti akan ada anggapannya mungkin ada checklist beberapa evaluasi terkait stadion. Jadi kebetulan kita yang di Jawa Timur kita dapat lima stadion termasuk yang ditemukan. Selain memeriksa Stadion Surajaya, petugas Kementerian BPR akan memberi sejumlah stadion sepakbola di Jawa Timur yang dipakai dalam pertandingan Liga Indonesia. Di antaranya Stadion Ratu Pamelingan, Madura, Stadion Petro Kimia Gersik, Stadion Joko Samudro Gersik, Stadion Glora Delta Sidoarjo, dan Stadion Brawijaya Kediri. Pengecekan stadion merupakan upaya membangun standar kelayakan stadion yang menjadi bagian dari transformasi sepakbola Indonesia. Dengan pengawasan FIFA AST bersama pemerintah Indonesia. Di dalam mongan Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan.